Wisata Taman Rimba Zoo masih menjadi primadona tempat wisata di Kota Jambi. Pada hari libur lebaran ini, Taman Rimba Zoo disesaki ribuan pengunjung dari berbagai daerah di kabupaten kota di Provinsi Jambi. Kebun binatang Taman Rimba Jambi Zoo masih menjadi primadona wisata keluarga. Apalagi memasuki hari libur lebaran tahun ini, Taman Rimba Zoo menjadi salah satu pilihan untuk liburan bersama sana keluarga dengan melihat satwa. Pantauan Cek TV di lokasi, para pengunjung sudah mulai terlihat ramai sejak antrian tiket masuk. Bahkan di dalam Taman Rimba, masyarakat membludak dengan memadati gazebo atau pondok bahkan menggelar tikar di area taman tersebut. Erliani sebagai pimpinan pengelola Taman Rimba mengungkapkan rasa senang di tengah ramainya pengunjung Taman Rimba Zoo yang dapat dibuka pada tahun ini dibanding beberapa tahun lalu sejak pandemi melanda karena sempat dibatasi. Dirinya mengakui bahwa peningkatan pengunjung mulai tampak pada Rabu lalu. Untuk mengantisipasi terjadinya tindakan kriminal dan menjaga situasi keamanan, pengelola Taman Rimba Zoo telah berkoordinasi dengan Satuan Keamanan TNI Polri agar terjadi keamanan di tengah masyarakat. Selain itu ia berharap di tahun ini dapat memperbaiki ternak buaya, tapir, dan lain-lain, serta kebersihan di tempat satwa liar dan kebersihan lokasi sekitar sehingga dapat mengunjungi dengan baik. Verdi, salah satu pengunjung menyampaikan turut merasakan senang libur lebaran tahun ini berbeda dengan tahun kemarin. Ia berharap Taman Rimba Zoo dapat melakukan perbaikan dari aspek kebersihan hingga perawatan terhadap satwa tersebut. Senang ya, ramai. Terus tempatnya juga bakun gitu, terus binatangnya banyak juga orang-orang yang berbeda ya. Kemarin kan kita dibatasi ya, kalau seorang ini agak dibebaskan lagi. Kalau untuk kedepannya lebih diperhatikan lagi untuk binatangnya, untuk hewannya gitu. Lebih dijaga lagi terus ke tingkat kebersihannya juga. Juhari Devina Stefani di Masanjaya, Jek TV melaporkan.